Jadi banyak pertanyaan mams, sebenarnya usia berapa anak sebaiknya bisa berlatih puasa? Yuk simak videonya untuk tahu jawabannya. Sebenarnya tidak ada aturan baku mengenai kapan waktu yang tepat bagi anak mams untuk belajar berpuasa. Tapi ada baiknya mams mengajarkan puasa secara bertahap, tak langsung dari fajar sampai maghrib. Pada umumnya, latihan berpuasa pada anak banyak dimulai pada rentang usia 4-7 tahun. Pertama, usia 4 tahun. Pada usia anak sekitar 4 tahun, di mana kondisi kesehatan anak secara fisik maupun mental cukup baik, maka mams sebagai orang tua diperbolehkan jika ingin mengajarkan anak berpuasa. Akan tetapi, sama halnya seperti berpuasa pada balita, anak usia 4 tahun juga tidak seharusnya berpuasa penuh seharian. Kedua, usia 5-7 tahun. Anak-anak dalam rentang usia ini dikategorikan sebagai usia yang cukup untuk menanamkan pengertian tentang puasa dan makanannya. Pada tahap awal anak latihan berpuasa Ramadan, balita yang biasanya sarapan sekitar jam 7 pagi, maka mams dapat memberi tahunya untuk menunda sarapan mereka menjadi jam 9 atau jam 10. Setelah sarapan yang tertunda, ajak kembali balita mams untuk melanjutkan puasanya dengan memperbolehkannya makan lagi pada pukul 15 dan kemudian dilanjutkan lagi hingga waktu maghrib untuk buka puasa bersama. Semoga bermanfaat! Terima kasih telah menonton!